Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali Dengan Injil Channel pada video Kali ini kita akan membawakan Satu berita terkait Pernyataan Ustadz Yusuf Mansur Mengenai Muslim atau etnis Wigur di Kinyang Cina Yang saat ini beritanya mengalami Kekerasan, mengalami persekusi Mengalami pendidasan Hak-hak mereka dibatasi Ini yang membuat Banyak orang terkesima Banyak orang yang merasa Prihatin kenapa ada Tindakan kekerasan terhadap Muslim Wigur di Kinyang Cina Sampai-sampai pemain Arsenal Mesud Osil Ini memposting Terkait Muslim Wigur Yang sekarang mengalami Penindasan, nah teman-teman Terkait dengan itu semua, ini ada Pernyataan dari Ustadz Yusuf Mansur yang Menimbulkan persoalan tersendiri Di kalangan netizen Netizen menyorot pernyataan Yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur Saya ambil dari Tribunnews.com Ada berita soal Persekusi etnis Wigur Yusuf Mansur mengatakan Tak ada yang bisa dilakukan Kecuali berdoa saat ini Itulah teman-teman berita Yang akan kami sampaikan Namun sebelum kita lanjut Silahkan teman-teman Tekan tombol subscribe Dan tanda lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan Video-video terbaru dari kami Yusuf Mansur di amuk warga net Gara-gara singgung Kinjiang dan Uigur Nama Yusuf Mansur sedang ramai Diperbincangkan di media sosial Oleh warga net Mereka geram dengan Pernyataan Yusuf Mansur Yang menganggap Kondisi warga muslim Wigur di Kinjiang Tiongkok saat ini Seolah baik-baik saja Pernyataan Yusuf Mansur Yang menyebut Banyak data Cerita indah Tentang Kinjiang Bahkan sahabatnya Memiliki pesantren di Kinjiang Dengan 1200 santri Diposting di akun Instagram pribadinya At Yusuf Mansur New Pada hari rapur 18 Desember 2019 Yang lalu Kontan saja Ucapan Yusuf Mansur Ini diprotes Warga net Mereka kecewa Karena Yusuf Mansur Dinilai tidak memihak Kepada umat muslim Uigur Yang mengalami Diskriminasi Di Kinjiang Tiongkok Pertama Warga net Menilai Yusuf Mansur Bicara tanpa Data yang valid Hingga hari ini Jumat Tanggal 20 Desember Cuitan Yang menyisipkan Kata Yusuf Mansur Di Twitter Sudah mencapai 14.000 lebih At Yusuf Mansur Kalau memang Gak tahu Dan benar-benar Gak tahu Apa yang dialami Muslim Uigur Lebih baik Jangan bicara Yang gak-anggak Daripada Menyakiti hati Umat Rasulullah Sallallahu Yang peduli Uigur Berat pertanggung jawabannya Kelak di akhirat Indonesian Muslim With Uigur Ujar Akun Etneo Tidak hanya Protes Banyak juga Warga net Yang mempertanyakan Tujuan pernyataan Yusuf Mansur Tersebut Mereka juga Mempertanyakan Lokasi pesantren Yang dimaksud Yusuf Mansur Yusuf Mansur Beraninya Mengambil sikap Padahal Belum pernah Kesana Seolah Pernah Kesana NT Pertanggung jawabkan Perbuatan NT Di hadapan Allah Kelak Ujar akun Twitter At Zagizak Satu Pada hari Jumat 2. Yusuf Mansur Mengatakan Saya ini Cuman Manusia Biasa Saya minta Maaf Merespon Kekecewaan Warga net Yusuf Mansur Langsung Memposting Klarifikasi Di akun Pribadi Instagramnya Yusuf Mansur Mengatakan Hanya manusia Biasa Yang bisa Membuat Kesalahan Dia juga Menjelaskan Hanya bermaksud Untuk Mendoakan Keadaan Warga Uigur Baik-baik Saja Juga Bermaksud Untuk Mengajak Masyarakat Indonesia Melihat Langsung Keadaan Muslim Uigur Di Kinjiang Saya ini Cuma Manusia Biasa Saya minta Maaf Saya hanya Ngajak Doa Tentang Uigur Dan Ngajak Langsung Lihat Uigur Ketiga CEO Dan Founder AMI Group And AMI Foundation Azam M. Izulhaq Ikut Merespon Pernyataan Yusuf Mansur Tentang Keadaan Warga Uigur Di Kinjiang Azam Menyuarakan Komentarnya Melalui Akun Twitter Pribadinya Ad Azam Il Sul Hak Pesantren Yaking Education Di Kinjiang Memiliki 1500 Santri Tunjukkan Di Kota Mana Saja Saya Datangi Di Kinjiang Yakin Itu Nama Hotel Mall Supermarket Pesantren Duh Yakin Adalah Dialek Mandarin Dari Yasin Duh Cocok Laki Apalagi Ini Bang Yusuf Mansur Ujar Azam Pada Hari Rabu 4 Azam Menjelaskan Pesantren Yang dimaksud Yusuf Mansur Bukan Berada Di Kinjiang Azam Juga Menjelaskan Bahwa Pesantren Yang dimaksud Yusuf Mansur Bukanlah Sebuah Pesantren Yang Terletak Di Kinjiang Melainkan Di Wilayah Gansu Yang Letaknya Sangat Jauh Dari Kinjiang Azam Juga Berniat Untuk Memperkenalkan Yusuf Mansur Dengan Pengusaha-Pengusaha Yang Membiayai Pesantren Yakin Education Agar Mendapatkan Informasi Yang Benar Saya Memang Tidak Terlalu Dekat Dengan Doktor Abu Bakar Tapi Dengan Pengusaha-Pengusaha Muslim Yang Mendanai Pembangunan Yakin Nanti Bang Yusuf Mansur Saya Kenalkan Oh Ya Wigur Itu Etnis Kinjiang Itu Wilayah Jadi Yang Benar Adalah Jalan Ke Kinjiang Bukan Jalan Ke Wigur Ujar Ad Azam Sulhag Pada Kamis 19 Desember 2019 Setelah Kebocoran Dokumen Yang Berisi Tindakan Persekusi Yang Dialami Etnis Wigur Di Kinjiang Cina Membuat Beberapa Pihak Bereaksi Termasuk Dari Ustadz Yusuf Mansur Ustadz Yusuf Mansur Mengatakan Tidak Ada Yang Bisa Diperbuat Sekarang Kecuali Hanya Berdoa Mari Kita Berdoa Tidak Ada Yang Bisa Dilakukan Kecuali Berdoa Sementara Ini Kutip Dari Channel Youtube TV1 Pada Dari Kamis 19 Desember 2019 Menurut Menurut Ustadz Berusia 43 Tahun Ini Menjelaskan Berdoa Merupakan Cara Yang Terbaik Daripada Ribut Di Media Sosial Hal Ini Juga Mengingatkan Belum Diketahui Secara Pasti Kondisi Di Wilayah Kinjiang China Ustadz Yusof Mansur Juga Mendorong Pemerintah Indonesia Untuk Turun Tangan Mencari Tahu Kesana Kita Juga Mendorong Pemerintah Ikut Mencari Tahu Tangan Pemerintah Itu Lebih Efektif Katanya Ustadz Yusof Mansur Menambahkan Dalam Waktu Dekat Ini Dirinya Meliki Akinda Untuk Mendatangi Wilayah Kinjiang Sudah Ada Komunikasi Untuk Bertemu Dengan Ulama Muslim Uyghur Tandasnya Wakil Sekretaris Jenderal Wasek Jend Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain Mengatakan Wilayah Kinjian Sudah Tertutup Sejak Lama Ustadz Zulkarnain Membagikan Pengalamannya Ketika Berdakwah Di Wilayah Wilayah Cina 14 Tahun Yang Lalu Saya Ke Cina Tahun 2005 Saya Keliling Ke Seluruh Cina Kata Ustadz Zulkarnain Yang Dikutip Dari Channel Youtube TV1 Pada Dikamis 19 Desember 2019 Menurut Ustadz Tengku Zulkarnain Di Tahun Tersebut Wilayah Kinjian Sudah Terutup Akses Masuk Ke Wilayah Kinjian Dipatasi Oleh Pemerintah Cina Kinjian Sudah Dipatasi Kalau Orang Dari Negeri Lain Tidak Boleh Dari Masyarakat Negeri Sendiri Boleh Lanjutnya Ustadz Tengku Zulkarnain Melanjutkan Dulunya Kinjian Merupakan Bagian Dari Negara Turkistan Kemudian Turkistan Pecah Menjadi Dua Turkistan Barat Dan Turkistan Timur Turkistan Barat Merdeka Dan Pernah Di Jajah Mongol Dan Cina Sedangkan Turkistan Timur Diambil Alih Dan Diubah Menjadi Kinjian Kata Ustadz Tengku Zulkarnain Ustadz Tengku Zulkarnain Menilai Beralihnya Turkistan Timur Menjadi Kinjian Merupakan Bentuk Penjajahan Cina Ini Juga Pernah Dilakukan Saat Cina Mengambil Wilayah Tibet Akibatnya Jumlah Muslim Di Kawasan Tersebut Di Kinjian Terus Berkurang Dulu Mayoritas 80% Orang Islam Saat Ini Berdasarkan Pengakuan Dari Tengku Zulkarnain 60% Penduduk Kinjian Berasal Dari Luar Wilayah Ditanya Soal Aksi Kekerasan Kepada Masyarakat Muslim Kinjian Ustadz Zulkarnain Membenarkan Hal Tersebut Informasi Terkait Dengan Kekejaman Pemerintah Cina Ia Beroleh Dari Jamaah Haji Dan Umroh Dari Negara Cina Setiap Ada Jamaah Dari Cina Selalu Saya Ajak Bicara Saat Tanya Keadaan Keadaan Disana Yang Paling Susah Adalah Kinjian Ujar Ustadz Tengku Zulkarnain Menurut Cerita Yang Diperoleh Dari Ustadz Tengku Zulkarnain Kinjian Selalu Dibidakan Dengan Provinsi Provinsi Lainnya Ustadz Tengku Menduga Sumber Sumber Daya Alam Yang Terkandung Di Wilayah Kinjian Menjadi Sasaran Pemerintah Cina Ada Minyak Dan Gas Bumi Ini Nampaknya Mau Diambil Kalau Bisa Warga Aslinya Dibungkam Katanya Ustadz Tengku Zulkarnain Mengatakan Umat Islam Selalu Menjadi Korban Dari Kepentingan Politik Negara Negara Tertentu Ustadz Tengku Mencontohkan Seperti Aksi-aksi Kekerasan Terhadap Negara Di Dunia Seperti Israel Menyerang Palestina Kemudian Penyerangan Myanmar Terhadap Rohingnya Dan Terbaru Cina Menyerang Etnis Uigur Di Kinjian Apapun Ceritanya Saling Bongkar Membongkar Apapun Kepentingan Politiknya Kenyataan Orang Islam Menjadi Korban Tak Bisa Dipungkiri Kata Ustadz Tengku Zulkarnain Mui Lewat Dewan Pertimbangan Mui Muhammad Silajudin Samsudin Pun Sudah Mengambil Sikap Soal Tindakan Persekusi Yang Dialami Etnis Uigur Di Kinjian Cina Sudah Mengutuk Perlakuan Pemerintah Cina Kepada Uigur Terang Ustadz Tengku Zulkarnain Nah Itulah Teman-teman Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Ustadz Yusuf Mansur Mengenai Muslim Uigur Dan Juga Data-data Yang Disampaikan Oleh Ustadz Tengku Zulkarnain Mengenai Kondisi Uigur Kondisi Etnis Uigur Yang Ada Di Kinjian Cina Kami Hanya Mengabarkan Dan Teman-teman Yang Bisa Menilainya Terakhir Teman-teman Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Sampai